Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nafta di channel gue yang Upshoot ini dan kali ini kita mau coba unboxing smartphone terbaru dari OPPO ini OPPO F9 atau F9 ini smartphone terbaru dari keluaran OPPO yang katanya sih lumayan mumpuni lah keren gitu, ada water drop, apa gitu lah pokoknya fast charging VOOC gitu, ya kita coba aja unboxing ya kira-kira worth it gak sih dengan harganya yang lumayan di mid lah mid class lah gitu lah oke langsung aja kita unboxing dan katanya sih ini tuh fast chargingnya 5 kali lebih cepat dari fast charging biasa gitu mudah-mudahan sih gak mengecewakan ya nanti kita coba di dalamnya ada apa aja dari OPPO ini sendiri tapi yang hebat itu sekarang OPPO F9 itu gak diambil-ambili sama selfie expert gitu ya gak kayak tipe-tipe sebelumnya yang jualan jualan selfie lah jualan kata-kata selfie gitu ya oke udah kita buka ini pastiknya kita tempur aja kita lihat dalamnya ada apa aja oh, ada softcase sama buku gate-nya terus ini ada stick-nya kartu stick-nya oke, nanti aja kita buka langsung kita ambil unit-nya ini dia unit-nya wah, lumayan keren juga saya ambil warna twilight blue wiss keren keren guys wiss nanti kita kita coba next ini ada apa lagi ini fast chargingnya VOOC ya nah OPPO disini kalau kalian lihat itu outputnya 5V 4A kalau biasanya itu yang tipe-tipe biasa itu 2,5 atau berapa gitu ya ini udah 5A dan ini ada kabelnya kabelnya lumayan keren juga ya yang ini sih katanya yang yang bikin fast charging itu harus harus apa ya harus compare dengan ini lah pokoknya harus sejodoh gitu lah istilahnya sama ya katanya yang asli itu yang ini yang ada hijau-hijau-nya gini nih yang ada hijau-hijau-nya ini katanya oke dan ini ada headsetnya hand free-nya udah mirip mirip yang sebelah itulah mirip print sebelah itu ya oke ini kita taruh lagi taruh sebelah aja dulu kita coba nyalain ya OPPO F9 kita coba nyalain oke ada OPPO-nya wih beda openingnya itu beda ya display awalnya itu OPPO kayaknya gak kayak OPPO sebelumnya setahu saya sih tapi gak tau kalau OPPO yang F7 atau F5 sekarang soalnya saya cuma pegang OPPO itu pernah pegang F5 doang sih eh F5 F3 F3 kita coba next-nextin aja ya next skip aja continue continue oke create skip nanti aja kita jelasin ya nanti aja yang bakal kita bahas di wish ini nih di sebelahnya openingnya get start wish memang mantap ini guys ini kita pindahkan aja dulu kita fokus ke HP-nya display-nya wuh layarnya tuh jurnih banget gitu ya kelihatannya sih jurnih banget terus elegan dari bodinya elegan wuh anjay keren bro ini nih ini dia dalamnya depannya ini ada baru aplikasi-aplikasi standar ya biasa setiap HP OPPO itu kenapa ada aplikasi JNT gitu JNT ini saya sih gak tau apa emang karena udah kerjasamanya atau gimana tapi enaknya ini bisa dihapus kok kalau kalian yang gak suka pakai JNT aplikasi-aplikasi JNT ya biasanya untuk yang suka beli online pasti ada aplikasi-aplikasi kayak gini lah kita lihat coba kameranya wih keren co wuh keren bro ini ada tripod saya oke ini lumayan hebat ya apa elegan gitu kelihatannya bodi-bodinya itu ini agak lumayan ringan ya gak kayak itu tuh sebelah yang agak lumayan berat sih tapi denger-denger mau ada pesaingnya yaitu vivo si vivo V11 ya kalau gak salah nanti next kalau ada rezeki kita beli lagi kita unboxing lagi deh kalau gitu oke mungkin gitu aja untuk kali ini unboxing kali ini nanti untuk reviewnya akan ada kita coba bikin 2 atau 3 hari lagi minggu depan kita upload mudah-mudahan kalau gak ada halangan kalau gak lagi sibuk sibuk amat sih oke gitu aja unboxing kali ini mudah-mudahan bermanfaat yang buat kalian yang lagi nyari referensi referensi tentang OPPO F9 jangan lupa di like subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mungkin saja terbantu dengan adanya video unboxing ini ya gitu aja terima kasih dan bye-bye bye-bye bye-bye